Selamat pagi, saya Faddy, saya akan mencoba menjelaskan motor terbaru Yamaha yaitu All New Soul GT. All New Soul GT ini merupakan generasi ketiga dari motor New Soul. Yang pertama yaitu adalah teknologi karbulator, kedua itu ada Soul GT berteknologi injeksi Yamaha, dan ketikianya ini adalah All New Soul GT berteknologi motor motor. Dari bagian depan saya akan mencoba menjelaskan di bagian lampu utamanya. Motor All New Soul GT ini menggunakan jenis lampu LED, di mana keunggulan LED itu adalah terang, awet, dan juga emat energi. Selanjutnya kita dari bagian samping, boleh diperhatikan di sini ini adalah posisi lampu scene, dan juga posisi lampu senjanya, di mana posisi lampu scene ini terinspirasi dari motor Yamaha N-Max. Oke, dari bagian samping selanjutnya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan emblem atau tulisan tiga dimensi pada bodi kanan dan kirinya All New Soul GT. Di mana dengan tulisan ini menampilkan bahwa All New Soul GT ini bodinya gagah dan juga terlihat lebih mewah. Boleh diperhatikan teman-teman di sini tulisannya. Oke, nah untuk dari bagian belakang, All New Soul GT ini menggunakan pegangan penumpang yang modelnya terpisah. Dan ini sangat menampilkan kesan yang sangat maco, ditambah bentuknya ini layaknya seperti tanduk peredak. Nah oke, baiklah teman-teman saya akan mencoba untuk menjelaskan teknologi mesin yang digunakan oleh All New Soul GT. Nah, teknologi mesin yang digunakan oleh All New Soul GT 125cc yaitu menggunakan teknologi Blue Core. Di mana teknologi Blue Core itu keunggulannya adalah performanya maksimal, pendinginan mesinnya maksimal, serta mesinnya itu minim gesekan. Nah, untuk mesinnya ini All New Soul GT menggunakan teknologi motor balap yang ada di motor GP Yamaha. Oke, dari ban belakang saya akan mencoba menjelaskan. Nah, untuk ban belakang All New Soul GT itu bannya sangat lebar. Dengan ukuran bannya 100 per 70, dengan dimensi daripada pelaknya yaitu adalah 14 inci. Keunggulan ban tapak lebar pada All New Soul GT ini menggunakan kalau konsumen kita ingin berbanuver di jalan lingkung dan sangat stabil untuk di track lurusnya. Nah, untuk di bagian ban tepatnya, All New Soul GT menggunakan ukuran 80 per 80. Dan untuk sistem pengeremannya, All New Soul GT ini menggunakan rem depannya cakram, serta rem belakangnya ini menggunakan jenis tromot. Oke, nah untuk dari bagian standar samping, All New Soul GT ini menggunakan standar samping yang otomatis. Di mana kalau standar sampingnya diturunkan, maka otomatis mesin sepeda motor akan mati. Oke, untuk dari bagian sistem rem, All New Soul GT menggunakan sistem smart lock system. Di mana rem ini mempunyai fungsi untuk penguncian dan berfungsi pada saat jalan menanjak atau jalan menurut. Apabila konsumen ingin berhenti. Cara pengoperasiannya cukup gampang, yang pertama itu adalah tulasnya itu ditarik. Oke, kemudian di sini ada tombol, itu kita tekan. Dengan menggunakan jari telunjuk kita. Kemudian dilepas. Posisi seperti ini menandakan bahwa smart lock systemnya lagi berfungsi. Dan kondisi ban belakang tidak akan berputar. Untuk melepasnya cukup gampang, tinggal menarik kembali tuas rem dan lepas. Nah teman-teman, dari kuncinya, All New Soul GT ini menggunakan jenis kunci yang multifungsi. Di mana kunci ini mempunyai 4 fungsi. Ya, kunci yang pertama yaitu adalah penutup lubang kunci seperti ini. Dengan menekan tombol berwarna hitam. Lubang yang terkunci, benar? Nah ini anti-maling. Kuncinya, bentuknya seperti ini. Untuk membukanya, tinggal diarahkan kuncinya itu ke arah sini. Seperti ini. Lubangnya terbuka. Oke. Kemudian, fungsi yang selanjutnya adalah untuk menghidupkan sepeda motor. Putar ke arah kanan. Dan sepeda motor bisa dihidupkan. Nah, untuk membuka jok pun bisa langsung dari sebelah sini. Dengan cara memutar ke arah sebelah kiri. Tanpa menekan. Nah, kondisi jok akan terbuka. Oke. Dan yang terakhir yaitu adalah untuk penguncian stank. Di mana kondisinya itu stanknya harus dimiringin terlebih dahulu. Kemudian kuncinya ditekan. Dan diputar ke arah kiri. Nanti cabut. Jangan lupa untuk menutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.